Impact Family, impacting the world through healthy family Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family Apa kabar sahabat Impact Family? Saya harap saudara semua dalam keadaan damai sejahtera Memang tidak semua orang mengalami selalu ada damai sejahtera ya Memang hidup ini kita harus tahu bagaimana cara mengatasi orang yang sedang Banyak orang yang susah ya kita datang untuk menghibur ya Orang sakit kita berkunjung untuk menghiburkan Karena dengan hati yang tenang pemulihan akan lebih cepat ya Dan juga ya kalau orang kena musibah ya kita ulurkan tangan memberi bantuan Kalau ada orang yang sedang pusing banyak pikiran ya Kadang-kadang orang yang bisnis orang yang ini mereka pusing pada waktu keadaan sepi Jadi dagangan agak merosot penghasilannya Namun saudara-saudara Memang semua itu kalau mereka tahu bagaimana mengatasi Kita berserah kepada Tuhan Sehingga Tuhan bisa bekerja Mujizat itu terjadi pada waktu ada masalah Masalah berat ya Nah dalam pelayanan Nabi Elisa Dia selalu sering ya menolong orang yang dalam kesusahan Jadi pada suatu hari Elisa kembali ke Gilgal Pada waktu itu ada kelaparan di negeri itu Dan ketika pada suatu kali ada rombongan Nabi yang duduk di depannya Dan dia berkata ya kepada yang melayani Taruhlah kuali yang paling besar di atas api Dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu Ya Nabi Elisa Ya pada waktu itu ada sekolah Nabi Jadi banyak Nabi-Nabi itu sekolah Saudara-saudara sekolah Nabi Dan Elisa ini mungkin salah satu mentornya ya Kalau dia melihat anak buahnya Ada banyak Nabi-Nabi yang sedang berkumpul Dia ya ingin memberi mereka makan Jadi pada waktu itu lalu keluarlah Salah satu dari mereka itu pergi ke kebon Ada labu liar Jadi mereka mengambil katanya dirangkum dengan jubahnya itu Mereka lalu pulang Labu liar itu diiris-iris Lalu dimasak Nah setelah dimasak Mereka mulai makan Tapi pada waktu makan Entah apakah karena pahit Atau karena mereka lalu merasakan tidak enak Salah satunya Mereka berteriak ya Maut ada di dalam kuali Hai Abdi Allah Dan dia tidak tahan Waktu memakannya Tapi Elisa berkata Kepada Mereka ya Atau dia sendiri ya Dia berkata Ambillah tepung Lalu tepung itu dilemparkan ke dalam kuali Dan Lalu dia bilang Makanlah ya Sedoklah sekarang bagi orang-orang ini Supaya mereka makan Maka tidak ada lagi Sesuatu bahaya Dalam kuali itu Jadi Mungkin keracunan Tapi dia lempar tepung Nah saudara saya tidak tahu Ya memang ini mujizat ya Yang terjadi Sehingga mereka semua bisa makan Namun Kalau secara saintifik Apakah tepung itu bisa menyerap Racun Kemungkinannya ya Jadi mungkin apa Tepungnya jenis apa juga Tidak tahu Tepung apa yang dileparkan Memang kadang-kadang itu Pada waktu masak Hati-hati Tidak selalu Yang kita potong dari kebun Itu bisa dimakan ya Jadi kadang-kadang Ini labu liar ya Labu liar Jadi Pada waktu kita mengambil Pada waktu di hutan ya Kadang-kadang ada orang itu Yang biasa makan lalap-lalapan mentah Mereka lihat apa Pucuk yang kelihatannya ranum gitu Mereka Coba makan Nah hati-hati Karena ada Tanaman-tanaman liar itu Yang beracun Jadi jangan sampai kita Memasak sesuatu yang beracun Dan belajar juga Kadang-kadang Olahan itu harus diberi Sesuatu yang lain Untuk Supaya tidak keracunan ya Pada waktu Sudara masak ikan Ikan dicucinya Dengan cukak Dengan garam gitu kan Jadi supaya Menghilangkan juga Racunnya Atau sesuatu yang Ya dibersihkan ya Jadi kita mesti belajar juga Untuk Supaya Karena Sebetulnya mujizat itu Terjadi setiap hari Tapi pada waktu kita Tidak dalam kesulitan Kita tidak merasakan Mujizat itu Padahal Tuhan memberikan Kita bisa mengolah masakan Supaya menjadi enak Atau kita juga Membersihkan Makanan Supaya Tidak beracun Semua itu Sudah diciptakan oleh Tuhan Sehingga kita dapat Mengalami Mujizat-mujizat Setiap hari Jadi sudara Jangan mengharapkan Hanya mujizat Yang sebesar ini ya Pada waktu Zaman Elisa ini Tetapi Terima kasih lah Kepada Tuhan Karena Mujizat setiap hari Apa yang kita makan Menjadikan tubuh kita sehat Itu suatu mujizat Menjadi darah kita merah ya Dan pada waktu Sudara saya suka tanaman Jadi pada waktu menanam itu Memang ajaib Kalau saya rasa ajaib Kadang-kadang hanya di stek Begitu bisa hidup Kadang-kadang Hanya satu biji yang kecil Dia bisa tumbuh Menjadi Pohon Itu jeruk limau Yang tidak habis-habisnya Buahnya Padahal hanya ditanam Dari satu Biji yang kecil Ya Begitu juga banyak tanaman Mangga Dan lainnya Itu ya Waduh Kalau panen itu Sampai banyak sekali itu Padahal Hanya dari satu biji Itu semua itu Ajaib Ya Karena Tuhan yang sudah menciptakan Untuk Kebutuhan manusia Jadi sudara-sudara Jadi sudara-sudara mari kita bersyukur Atas mujizat Tuhan yang terjadi setiap hari Ya Kiranya Tuhan memberkati sudara-sudara Dan jangan berhenti mengucapkan syukur selalu Akan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita Terima kasih Tuhan Karena engkau baik Engkau sudah menciptakan alam semesta ini Engkau menciptakan semua kebutuhan untuk kehidupan manusia Terima kasih Tuhan Berkatilah setiap orang yang merenungkan firmanmu ini Sertailah mereka Keluarga mereka Anak cucu mereka Dan Tuhan tolong Jika lu ada yang sakit Tuhan juga Memberikan kesembuhan Jika lu mereka ada yang kesusahan Supaya mereka juga dapat berusaha Bagaimana caranya keluar Dari kesulitan mereka Karena Tuhan sendiri yang akan membimbing Biarlah kami berserah Kepadamu ya Tuhan Sehingga kami dapat merasakan bimbinganmu Dan kami dapat pencerahan Supaya dapat keluar dari masalah-masalah kami Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikian sudara sampai jumpa pula Ciao